di wait yes bener-bener langsung di band makanya tadi kita juga sempat nggak nyangka kenapa nih ngeband ini Oh mungkin mereka lemah disitu bener banget bener banget sekarang terosat dikuasai oleh GGW edi dimainkan oleh GGW terlebih dahulu ini M buat ya ini bukan Citer cuma namanya mbot kita lihat lainnya beneran mbot atau buat beneran kita belum tahu kita belum tahu ini dia menjadi nggak ada pembuktian pastinya ya kan Oh ini gue kenal ya obtr coco nih yang sering mabar sama anak-anak gue ini yang lu sering ajarin skema-skema ini enggak sih kayaknya bukan-bukan ya cuman mabar-mabar ngajakin mulu Wais saya lah oke ternyata yang ngeband map crash adalah GGWP dan ngeband rate adalah Btr dan ini merupakan mapnya GGWP pilihan GGWP wuuh double kill di sini tersisa sendiri straight kill satu lompat mbot di sini mbot belum bisa masuk bahkan belum bisa kemana-mana aduh terima ini juga main yang lempar ke tembok mungkin disitu mau ngebunuh angin tapi masih bisa ya masih bisa di sana masih bisa klats masih bisa klats seperti yang tadi dilakukan di game sebelumnya ada satu lawan lima bisa bunuh empat ini satu lawan empat bisa bisa juga bener banget lagi ini adalah seorang aimbot yang akan membuktikannya bahwa dia bukan bot ya Yes tapi aimnya belum kelihatan belum kelihatan tapi bom udah drop aja jadi bakal susah banget seorang AWP harus masuk ke arah udah kelihatan juga posisinya bakal coba ditukar sama Vee ya berarti masukkan satu ke arah Vee tapi waktu 16 Milo gak sadar di sana ada musuh wuuh tapi di arah belakang bakal coba dibokongin itu kita lihat udah ada yang masuk dari belakang awas hati-hati loh wuuh udah ada di belakang dan harus tumbang oleh seorang cocok Milo terlalu fokus untuk menjaga bomnya dimana temannya lagi tembak-tembak kan dia nggak sadar Oh bomnya belum diambil nggak apa-apa tenang-tenang yang penting bomnya ya oke di sini 1-0 dimenangkan oleh beletron Athena Yes masih berlanjut pastinya kita lihat bakalan jadi sedikit kesusahan juga dari kedua tim karena ini jadi map pilihan juga ya harusnya GGB masih lebih bisa memainkan map inilah Nah itu dia betul banget ya sekalian partrap mana dari Milo nggak boleh masuk nampaknya pemain dari GGWP sendiri ya Arabi belum ada pergerakan di arah pun belum ada pergerakan masih coba sabar DGWP tapi coba masuk dari arah kiri ke arah B yes bener banget ini udah mulai masuk menguasai ke arah mesin-mesin dia tapi belum bisa ngapa-ngapain belum bisa ngapa-ngapain setuju bang karena beletron bermain juga sangat sabar memantex segala arah ya sudah ada posisi yang ditahuin Milo bakal coba ngejagin disitu dan A nya kosong bener aja dia langsung dipasang di arah aja tapi tiga orang langsung cepet banget Btr langsung masuk ke dalam satu tapi A berhasil dipasang setidaknya tapi ada bela juga dua orang harus tumpang masih coba didit aja sama seorang Milo disana berhasil menurut satu tapi love satu lawan tiga satu lawan dua Josela disini tinggal ngebetem aja sebenernya Yes ini dia Josela Oke masih coba sabar dulu mundur dulu awas ada paroh itu sakit gua paroh cuman diremein dan harus tumpang satu lawan dua bakal posisi yang susah banget apalagi GGWP udah nggak bisa kabur kemana-mana Uriah bakal sedikit kesusahan juga nampaknya dari GGWP ya karena saya sendirinya juga kecuali emang dia tinggal terlalu jauh karena itu posisinya udah stagnan disitu terus dua orang udah ngeliat posisinya kalau dia lari ke kanan atau kiri itu ketawaan bahkan langsung ditembakin dari tangga bener banget tapi yang yang gue perlu highlight adalah permainan dari beletron sendiri itu bagus banget dimana sebenernya tadinya jaga A cuman satu orang begitu infonya masuk tiba-tiba tiga orang rotasi ke A drop langsung bunuh musuh dari GGWP itu bagus banget karena informasi-informasi kayak gitu yang bener-bener menjadi krusial lah karena kalau nggak ada informasi kalian nggak tahu harus kemana dan musuhnya bakal ngeras di posisi gimana Yes itu dia pastinya dan sekarang juga disini Benya di jaga ketat sudah kelihatan sih enggak enggak kelihatan itu ada di belakang tembok kalau jelaskan pake alert mestinya kedengeran jelas musuhnya ada dimana Oh itu udah kelihatan tapi enggak ada nongol lagi apa B hati-hati dari depan dan belakang langsung tembakin aja posisi udah ketahuan di arah mit tapi Milo disini langsung tembakin karena depan aja harus ada satu pertukaran nampaknya Bella harus tumbang dan Sanji harus tumbang Milo berhasil menumbangkan orang milik Yes ini dia terdiri sedua orang love abe dan juga aimbot aimbot sayang sekali harus tumbang love abe terdiri sendirian literally sendiri yang sedikit yang bener-bener susah satu lawan tiga kembali bodoh jatuh ya sebenernya lagi-lagi posisi kayak gini satu melawan tiga dimana udah jatuh satu lawan dua bagus banget Apakah kutukannya akan di pecahkan di sini ah ini kalau misalkan Oh dia sayang banget dia nggak pakai Uefi kalau dia pakai Uefi setelah plan bom dia bisa keluarin Uefi dia bisa tahu semua posisi musuhnya tapi sayang banget dia memutuskan untuk mengucapai dan sayangnya itu nggak dipakai kalau bom mission gua saranin semua scorestreak diubah ke paling rendah Uefi shock RC sama Molotov karena kalian pakai Hunter Killer bakal jarang banget kecuali kalian nge-kill 4 abis itu nge-plan bom nah ya itu susah banget susah banget ya Yes jadi mendingan hal-hal yang kayak predator misil itu dipakainya nanti pas lagi domination aja jadi buat kalian jangan males untuk ganti scorestreak bener setiap mode memiliki scorestreak yang beda-beda bahkan setiap map itu bisa disesuaikan scorestreaknya ya apalagi udah ada loadout 1 loadout 2 banyak banget kan Yes walaupun scorestreak nggak masuk ke loadout tapi kalian punya waktu untuk ngatur itu Yes bener banget karena udah persistent juga yang mesti diubah bener-bener nggak dibutuhin juga kalau bom mission Yes bener banget bom mission nggak butuh persistence Yes sekarang lovehabe juga udah udah ngamanin diarah锦anya existe yang membuat masih dipimpin ampaknya oleh seorang beyletron masih coba sabar dari analogi GWP untuk memucap pertahanan dari beyletron yang cukup unik disini vi juga menggunakan senjata man ofre main over sendiri ini senjata sakit tapi memerlukan control recoil yang sangat-sangat tinggi sangat-sangat tinggi Jadi bener-bener pede banget V di sini pake main overnya Yes Sudah ketebak nampaknya pergerakan Ada Love AB di arah atas Langsung turun ke arah bawah Karena terjepit juga Langsung ditumbangkan tadi ya Sekarang Bom Udah mulai di defuse Nampaknya Ninja defuse Yes Berhasil di defuse Ninja defuse Tiga orang dari GGWP Tapi di defuse Gila pemainan dari Belletron Bener-bener bagus Ya sekarang tadi Mereka dapet informasi Bahwa Love AB mati di B Itu ada tiga orang Makanya anak-anak GGWP Coba mantekin di arah B Di arah mesin-mesin B Tiba-tiba Tiba-tiba ada satu orang Yang emang muter buat Ngincer backstep Terus ngeliat posisi Gak ada siapa-siapa Loh kok kosong gitu kan Loh kok kosong Ini beneran gratis Yaudah di defuse Tapi bener-bener Kalau gue jadi Belletron ya Gue gak berani tuh Ngambil keputusan untuk defuse Karena masih ada tiga orang Dari GGWP gitu Kecuali gue bener-bener Dapat informasi yang bener-bener Oh gak ada musuh nih aman Oke disana Joselka harus ditumbangkan Oleh Love AB Kembali Straight shot disana terjadi Dua orang dari Belletron Tiga orang harus tumbang Tiga Oke ini dia Momentum yang dibutuhkan Dari GGWP Fatmawati Masih bisa pastinya Belletron Masih mengejar satu Karena Milo Tapi terlalu terburu-buru Bener banget Milo udah Milo udah dapet posisi yang enak Karena Emili Tapi dari depan dan belakang Sayang banget Itu dia Kombinasi yang Bagus banget pasti Menyisahkan seorang M buat Satu melawan dua Masih ada kemungkinan Untuk clutch Dimana kita tahu AWP di Game Call of Duty Mobile Bener-bener Menjadi Terli-back point Diambil Au Cepat banget Sebenernya Tadi seharusnya Emang gak perlu Tukar senjata dulu sih Gak perlu ya Bom diambil Langsung muter Ke arah Itu masih bisa Set up dulu Bener banget Cuman karena Tadi dia ngeliatnya Kok kosok Terus gue mau Ganti pestaan dulu Ternyata 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 Tunggu Tapi sedikit fun fact sendiri Ini Belektron menurut gue Tim ladies yang Skemanya banyak banget Dibandingkan Tim-tim Pada umumnya Tapi GGWP ini juga memiliki Racer-Racer top chair Seperti Lover B Nah itu dia Lover B Kita liat Bom juga Lover B Pasang Cepat banget Sama Belektron Gak dikasih nafas Pisah nambaknya Dari arah GGWP Ketemu disini Langsung ketemu aja Tumbang dari arah Ambo Tapi ada pertukaran Satu oleh Sun disana Ayah harus tumbang Empat lawan Dengan keadaan Bom sudah terpasang Waktu dimensi 40 detik Tapi disana Lover B Harus tumbang Waduh Sayang Sun juga harus tumbang Satu persatu Mili Dua lawan Tiga Dari kaca-kaca Yes Enggak masih belum Masih belum Pergerakan Masih coba turun Dua mili Langsung coba ngeliat musuh Langsung ada tiga orang Yang ngejagain Nampak kayak mili Yes Aduh Reload Gitu kan Tapi berhasil mencuri Satu orang Tersisa waktu 10 detik Satu lawan Dua Satu lawan Satu sekarang Ini dia Apakah-apakah bisa Bela masih coba nyari-nyari Loe Aduh Reload Dan Dan harus meledak Walaupun Bela berhasil Ini dia deko-deko Yang dilakukan oleh Belletron ya Ini bener-bener Membuktikan Kalau Ya kalau misalnya Bom mission One on one Posisi bom terpasang Udah deh Kok aja Lu gak usah Mukil Yes Gak usah mukil Gak usah coba Gue bisa ngekill ya Jangan Gak usah Gue bisa ngekill Gue bakal dapet poin Lebih banyak dengan ngekill Jangan kayak gitu Mendingan kita object